Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my students, how are you today? Kembali lagi pada pelajaran biologi Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran pertemuan 11 Dan materi kita adalah Pelantai atau Kingdom Pelantai Kerajaan Tumbuhan Nah sebelum kita masuk pada PPT Miss Kita harus terlebih dahulu mengetahui Apa sih tujuan dari mempelajari Kingdom Pelantai Tujuan yang pertama yaitu Dapat mengetahui dan menjelaskan Ciri-ciri baik itu lumut, tumbuhan paku, tumbuhan gimnos dan angios Kemudian kita akan mengetahui reproduksinya dari setiap Macam-macam kelas tumbuhan Kemudian kita mengetahui manfaatnya Setelah itu kita akan bisa menjelaskan Klasifikasi dari lumut, tumbuhan paku dan tumbuhan angios dan gimnos Nah setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dari plantai Kita juga harus tahu ciri-ciri dari tumbuhan Nah apa saja di dalamnya Yang pertama itu memiliki chlorophyll Yang berfungsi untuk fotosintesis Kalau sudah bisa berfotosintesis Maka dia itu bersifat autotroph Dapat membuat makanannya sendiri Ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat multiseluler Dan selanjutnya dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya Berarti dia pergiliran keturunan mulai dari spora sampai dewasa Seperti itu berulang-ulang kali dalam pergiliran siklus hidupnya Dan yang terakhir itu ciri-cirinya eukaryot Nah kita dapat mengetahui ciri-ciri secara umum dari plantai Sebelum, satu lagi sebelum kita lanjut ke PPT Miss Dalam konsep plantai yang harus kalian pahami yaitu Plantai terdiri dari tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh Ingat-ingat Plantai terdiri dari tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh Di dalam tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adanya lemut atau briopita Sedangkan dalam tumbuhan berpembuluh itu ada tumbuhan berbiji dan tidak berbiji Tidak berbiji itu tumbuhan dari paku atau pitidoro pita Kalau berbiji itu ada gimnos dan anius Oke, kita lanjut saja pada materi kita kali ini Langsung saja check it out Nah, plantai Ingat ya Peta konsep dari plantai atau kingdom tumbuhan itu terdiri dari tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh Tumbuhan yang tidak berpembuluh itu terdiri dari lemut Sedangkan yang berpembuluh itu terdiri dari tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji Jadi ingat ya, tumbuhan tidak berbiji itu adalah paku Sedangkan yang berbiji itu adalah gimnos dan anius Biji tertutup dan terbuka Lanjut, langsung saja kita akan kenalan sama tumbuhan yang tidak berpembuluh yaitu lemut Nah, kalian semua pasti sudah pada tahu lemut itu seperti apa Kini kita lihat struktur dari tubuh lemut Ya, dimulai dari sporovid yang menghasilkan spora Kemudian gemetovid, spongarium dan seta Yang kalian lihat ini adalah lemut daun dan bagian-bagiannya Nah, selanjutnya itu organ kelamin jantan dan betina Ya, dari tumbuhan lemut itu terdiri dari kalau yang betina Archegonium Dan kelamin jantan Anteridium Kita dapat melihat Bentuk dari Kelamin jantan Betinanya Oke, lemut itu terdiri dari Homotalus Dalam satu talus tubuh Menghasilkan Archegonium dan Anteridium Sel kelamin jantan dan betina Artinya Heterotalus Otagenium dan Anteridium berada dalam talus yang berbeda Oke Klasifikasi tumbuhan lemut Klasifikasi atau jenis Jenis dari tumbuhan lemut itu Hanya ada tiga ya Yang pertama itu Hepatopita atau lemut hati Kalian bisa melihat gambarnya Dimana ciri-cirinya itu berbentuk lembaran-lembaran menempel di atas permukaan tanah yang lembab Terapung di air Selanjutnya itu ada Antocorapita atau lemut tandu Ciri-cirinya itu Habitatnya di tepi sungai Danau Atau di sepanjang selokan Nah Gambarnya seperti ini Dan yang terakhir itu Ada Brio pita atau lemut daun Ciri-cirinya tumbuh di tanah Tembok Tempat-tempat terbuka Batang tegak Bercabang-cabang Dan berdaun kecil Oke Kita lihat lagi daur Cara hidupnya Atau reproduksinya Dimulai dari spora Ya Dan diakhiri dengan Fase sperovid Ya Disitu ada sporoganium 2N Sporoganium 2N Nah Disini kita dapat melihat gambar dari siklus Perkembang biakan dari lumut Nah Kita sama-sama bisa menyaksikan reproduksi tumbuhan dari lumut Safrofit itu seperti apa Ujung gametofit jantan itu seperti apa Dan ujung gametofit betina itu seperti apa Menfaat lumut itu adalah Sebagai tumbuhan merintis Lumut berfungsi sebagai menahan erosi Mengurangi lembah bahaya banjir Kemudian menyerap air Ada juga lumut yang sebagai obat Ya obat hepatitis Nah Kita masuk pada tumbuhan Paku Tumbuhan paku hidup di air Hidrofit Tempat lembab Atau higrofit Menempel pada tumbuhan lain Atau epifit Hidup pada sisa-sisa tumbuhan saprofit Struktur tumbuhan dari paku Kita lihat disini Tumbuhan paku terdiri dari daun Spolon Akar Dan tetap mereka dari sporofit Kita ingin melihat gambar pada paku sejati dan bagian-bagiannya Oke Daun terdiri atas tangkai dan helai daun Daun mudanya itu masih menggulung yang paling atas Ya Kemudian tumbuhan paku menghasilkan spora Disimpan dalam kotak spora Atau yang disebut dengan sporangium Sporangium berkumpul menjadi sorus dan indosium Kita lihat daun hidupnya Atau cara berkembang biaknya Mereka berkembang biak secara aseksual dan seksual Ingat ya nak Kalau dengan aseksual melalui pembelahan Atau dizom dan spora Kalau seksual melalui Peleburan sperma dan ovum Metagenesis Aseksual berarti tidak kawin Dan seksual artinya kawin Metagenesis Kita sama-sama bisa menyaksikan Dimulai dari spora Kemudian diakhiri dengan sporangium 2N Berdasarkan jenis sporanya Tumbuhan paku dibedakan Menjadi homospora Heterospora Peralihan Oke Klasifikasi paku Disini akan disjelaskan Yaitu paku telanjang Atau psilopita Berdaun kecil tidak berdaun Hidup di zaman purba Ya Kemudian paku kawat Atau lisopita Berdaun kecil Dan tersusun spira Oke Paku ekor kuda Daunnya kecil Tunggang Tersusun Melingkar Sporangiumnya Terdapat dalam strobilus Strobilusnya itu Kalau pada gambar Yang paling atas ya nak Oke Yang terakhir itu Ada paku sejati Daunnya muda Menggulung Sporangiumnya Yang terdapat pada Sporofil Manfaat paku itu Manfaat paku itu Tersendiri Sebagai tanaman hias Untuk dikonsumsi Juga ada Paku atau Pakis Lebih sering dikenal Di kalangan umum ya nak Untuk pupuk hijau Juga bisa Kemudian Fosil paku Dimanfaatkan Sebagai batu bara Oke Tumbuhan Berbiji Tumbuhan berbiji Disini kita akan Membahas Yang namanya Berdasarkan letaknya Yang namanya itu Gimnospermae Dan Aniospermae Artinya Tumbuhan yang Berbiji tertutup Dan tumbuhan Berbiji terbuka Oke Sekian Pemaparan materi Kali ini Di pertemuan sebelas Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf Kita lanjut pada Group e-learning kita See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax